Sobat bagi-bagi, pembelian 36 unit jet tempur Rafale oleh Indonesia akan jadi sejarah baru bila terjadi. Mengapa admin katakan demikian? Sebab jika Rafale dibeli Indonesia, maka pembelian tersebut akan menjadi yang terbanyak dalam jumlah hal jet tempur bagi TNI AU. Karena seperti yang kalian tahu, selama ini Indonesia membeli jet tempur sebelum Rafale dalam jumlah nanggung. Paling banyak, Indonesia hanya membeli 1-2 skadron yang terdiri dari 16-24 pesawat, seperti F-16 generasi awal hingga SU-27 dan SU-30. Selain itu, persenjataannya pun belum ikut dalam paket pembelian, jet tempurnya sudah tiba, tapi senjatanya baru hendak dibeli secara berangsur. Namun tenang bos, pembelian Rafale kali ini akan jauh berbeda. Sobat sekalian, jelas akan berbeda karena kali ini Indonesia bisa membeli langsung 36 unit paket komplit termasuk senjata, perawatan hingga pelatihan sekaligus. Lalu bicara soal kehebatan, sepertinya tak perlu diragukan lagi ya, bahkan TNI AU pun sudah merasakan bagaimana ganasnya manuver serta kemampuan Rafale saat meliuk-liuk di udara, sebab Rafale sendiri pernah melaksanakan demonstrasi penerbangan beberapa tahun silam di Indonesia. Dari sisi peran, pesawat ini mampu mengusung berbagai peran. Lalu dari sisi teknologi, pesawat ini juga memiliki berbagai sensor yang epik sehingga jelas pilihan Pak Prabowo ini tidak akan salah. Yang paling mengejutkan, Rafale digadang mengetahui titik lemah jet tempur F-22 Raptor yang notabenenya merupakan salah satu jet terbaik buatan Amerika. Jadi kalau admin kata, menangani jet berkelas buatan AS saja mampu apalagi jet kaleng-kalengnya China kan? Nah sobat bagi-bagi, kini impian Indonesia untuk memboyong puluhan jet tempur sepertinya tinggal selangkah lagi bos. Hal ini juga dibocorkan media Perancis, mereka menyebut bahwa Indonesia telah memutuskan untuk membeli Rafale sebanyak 36 unit. Jadi bisa dibilang bukan hanya kita saja yang sibuk menggembor-gemborkan rencana besar ini, namun media asing pun sama saja. Apalagi, seharusnya akuisisi ini lebih mudah direalisasikan, karena secara pembelian Indonesia tidak dibayangi sanksi KAATSA dari Amerika. Berbeda dengan rencana pembelian SU-35 yang sebelumnya diancam habis oleh negeri Paman Sam. Dalam pemberitaannya pun disebutkan bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia telah menyetujui pembelian ini. Namun kembali lagi, yang ketok palu pencairan anggaran adalah Presiden Jokowi Dodo, yang berarti keputusan ada di tangan beliau. Jika Presiden Jokowi menyetujui pasti datanglah sudah jet tempur kita itu, tapi jika tidak setuju kalian juga sudah tahu kan apa jawabannya? Sahabat bagi-bagi, keputusan akhir memang ada di tangan Presiden, tapi kita semua tentu berharap besar pembelian ini bisa segera terrealisasikan ya. Sebab TNI Angkatan Udara kita sangat membutuhkan tambahan armada pesawat tempur, karena seperti diketahui untuk saat ini pesawat tempur yang dimiliki Indonesia hanya sekitar 41 unit. Jelas jumlah itu belum maksimal untuk menjaga kedaulatan kita bos. Sehingga jika Indonesia mampu mendatangkan jet tempur ini jelas akan menambah superioritas kita di udara. Karena asal kalian tahu saja, bukan hanya Indonesia yang membidik jet tempur yang satu ini, kabarnya tetangga kita Malaysia pun juga memiliki minat yang kuat terhadap jet tempur Rafale tersebut. Jadi akan lebih baik jika Pak Presiden bisa gerak cepat ya dalam mengambil keputusannya? Sahabat bagi-bagi, mendengar berita ini mungkin kalian auto bertanya-tanya ya, mengapa Presiden tidak langsung menyetujuinya saja? Toh pembelian ini sangat berguna untuk pertahanan kita ke depannya, kalau soal itu Ma Admin juga nggak tahu bos, yang jelas mungkin Pak Presiden Jokowi ini masih mau menimbang-nimbang lagi atau bagaimana? Kali aja masih bisa nego kan? Canda bos tapi apapun alasannya kita doakan saja semoga Bapak Jokowi bisa terbuka hatinya untuk segera merealisasikan pembelian Rafale ya? Oke sekian info kali ini, jangan lupa berikan komentar kalian di bawah. Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!